oke sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun anda berada pada kesempatan malam hari ini saya akan review VIRSA saya upgrade sakram belakang tetapi kok tidak pakem remnya nah ini masalahnya ternyata sudah ketemu kenapa VIRSA upgrade sakram belakang tapi punya tiger posisi malsih dual shock di belakang ini masih arm standart yang saya gunakan adalah velg CB150 yang lama pengiriman tiger nah ini saya bawa ke tukang les untuk dibuat dudukan oh tapi setelah jadi setelah saya pasang ternyata ada perubahan-perubahan yang harus dibuat disini jadi ada tambahan-tambahannya karena captor kalipernya ternyata ukuran asnya lebih besar punya tiger karena itu jadi harus ada ring kecil tipis seukuran lubang asnya tiger yaitu 22 tipis sekali dimasukkan ke dalam adaptornya disini tempatnya adaptor di lubang asnya ini ternyata lebih besar itu menyebabkan gonjangan selain itu juga harus ada yang namanya bos ini bosnya ini masih diganjal ring ini harusnya bosnya lebih baik kalau saya ketahui saya selidikin ternyata punya VIRSA di bagian kiri ini bagian kiri itu bosnya bosnya itu ternyata sama saya ukur ini bos ini ini bos GL saya tambah dengan ring 3 itu ternyata masih kurang setelah saya bandingkan dengan bos kiri ternyata bos kiri ada perbedaan sedikit saja ini kelihatannya itu memang bisa mempengaruhi pengereman nah setelah itu ternyata ini VIRSA saya ini ringnya kurang memang benar-benar kurang karena kenapa kalau dimodifikasi kaliper harusnya kita memperhatikan juga posisi kampasnya lihat ini kampasnya ini posisi sudah saya kencangi saya kencangkan ini nah lihat ini disini nah disini masih gerak disini seharusnya disini kalau saya dengar pun tidak sebanyak ini jadi ini posisi sudah nempel nah ini belum nempel padahal yang ini mendorong dan yang ini tidak sampai didorong tidak sampai ke kampas yang ini jadi yang bekerja cuma satu kampas saja jadi menyebabkan pengeremannya tidak maksimal pada pada ticker jadi sebelum upgrade pengereman ticker pada VIRSA lebih baik kita belajar dulu sebelum nanti apa yang kita hitung sebelumnya itu adalah biaya yang sangat sedikit tidak terlalu banyak tapi ternyata untuk perawatan penggunaannya ternyata kita harus memerlukan biaya lebih nah jadi untuk teman-teman yang ingin upgrade ticker kalau bisa nanti cari aja kaliper yang baru saja emang benar kalau yang murah-murah banyak second-second tapi tidak menjamin kalau barang second itu bagus jadi kalau yang baru insyaallah nanti insyaallah nanti bisa langsung dipakai juga bermanfaat juga tidak perlu banyak perubahan tidak perlu memperbaiki seandainya ada masuk angin atau gimana kita langsung tinggal pakai nah ini pengalaman saya kepada teman-teman kalau pakai beli yang bekas harus lihat kondisinya percuma beli bekas harganya mahal ternyata kita harus beli lagi spare partnya seperti ini piringannya ternyata ini sudah dalam sekali dalam sekali ini perlu diganti otomatis kita perlu biaya lebih ya itu kan tidak masuk hitungan berarti kan membengkak apa yang kita beli nah ini tadi persiapan yang harus kita gunakan adalah kita cari bos dulu bos yang sebelah kiri persiapan untuk dimasukkan ke sini soalnya ini ada spasi antara adaptor dan ban lakernya ini jadi agar nanti bisa langsung BNP tidak banyak masalah jadi remnya tidak keras sangat keras tapi ternyata tidak maksimal oh ternyata ini 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 gerak-gerak baru saya tahu jadi ini perlu ring lagi ya jadi teman-teman semoga bermanfaat semoga bisa membantu teman-teman yang ingin upgrade ke pengereman cakam khususnya punya tigre karena ini masih double shock biasanya kalau yang punya CB atau punya mega pro mono nanti tidak bisa kelihatannya soalnya disini ada masih ada shocknya shocknya disini kalau yang bisa digunakan kelihatannya punya tigre atau yang lain jenis yang lain biasanya adaptornya yang jelas perlu ada perubahan kalau tigre PNP cuma ada tambahan ring sebesar 19 di atas 19 waktunya yang 19 as 19 ini harus masuk posisi press jadi ini dimasukkan ke dalam lubang dari dudukannya dudukan kaliper ini atau adaptornya jadi semoga membantu teman-teman Assalamualaikum marahmatullahi 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 marahmatullahi